Halo ko friends, carilah X dari persamaan berikut. Untuk nomor soal yang A, disini kita misalkan kita punya suatu persamaan matriks, yakni matriks X kalikan matriks A sama dengan matriks B. Disini kedua ruas kita akan kalikan matriks dari A inverse. Perhatikan urutannya, ini kita kalikan di sebelah paling kanan dari setiap ruasnya. Maka disini akan menjadi, karena A kalikan A inverse akan sama dengan matriks identitas. Suatu matriks dikalikan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Maka disini kita akan dapat matriks X sama dengan matriks B kalikan matriks A inverse. Ini kita akan gunakan untuk menjawab nomor soal yang A. Disini dari pemisahan tersebut, kita misalkan dulu, kita punya suatu matriks K yang ber-entry A, B, C, D, maka disini K inverse akan sama dengan 1 per A, D dikurang B, C, kalikan matriks ber-entry D, min B, min C, A. Kemudian disini, sesuai dengan pemisahan tadi untuk nomor soal yang A, kita punya matriks A, ini matriks yang ber-entry 2, min 3, min 1, 2. Kemudian B adalah matriks ber-entry 1, 0. Maka disini, kita diminta untuk mencari A inverse dulu, sesuai tadi X sama dengan B kali A inverse, maka disini A inverse akan sama dengan 1 per 2 kali 2, dikurang min 1, kalikan min 3, kalikan matriks ber-entry 2, 3, 1, 2. Ini akan menjadi sama dengan 1 per 4, min 3, kalikan matriks ber-entry 2, 3, 1, 2. Disini 1 per 4, min 3 sama dengan 1 per 1, maka ini sama dengan 1, di mana 1 disini adalah skalar. Kemudian perkalian antara skalar dengan matriks ini, kita akan kalikan entry-entry tiap matriks. Entry-entry dari matriks ini kita kalikan dengan 1. Maka disini 1 kalikan 2, 1 kalikan 3, 1 kalikan 1, dan 1 kalikan 2. Maka kita akan dapat disini A inverse-nya akan sama dengan matriks ber-entry 2, 3, 1, 2. Kemudian disini, akan kita kalikan B kalikan A inverse, X sama dengan 1, 0, kalikan 2, 3, 1, 2. Ingat bahwa konsep dari perkalian matriks ini adalah perkalian antara baris dari matriks kiri, matriks yang sebelah kiri, kita kalikan dengan kolom pada matriks yang sebelah kanan. Maka disini akan menjadi seperti berikut. Kita akan hitung untuk baris ke-1 matriks sebelah kiri, yakni disini B, kemudian kalikan dengan kolom ke-1 pada matriks sebelah kanan, yakni A inverse. Maka disini 1 kalikan 2, ditambah 0 kalikan 1. Maka disini hasilnya akan menjadi entry-entry dari matriks terbaru yang berada di baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian kita beranjak disini, kita kalikan baris ke-1 dari matriks sebelah kiri, yakni matriks B, kita kalikan dengan kolom ke-2 dari matriks A inverse disini. Berarti ini akan menjadi 1 kalikan 3 ditambah 0 kalikan 2. Maka silahkan menjadi seperti berikut. Ini tinggal kita hitung saja. Ini berarti akan sama dengan 2 ditambah 0, 3 plus 0. Maka kita akan dapat nilai X-nya, yakni matriks ber-entry 2, 3. Kemudian kita akan beranjak ke nomor soal yang B. Di sini kita misalkan kita punya suatu persamaan matriks, matriks C kalikan matriks X sama dengan matriks D. Di sini kita akan kalikan kedua ruas dengan C inverse. Perhatikan urutannya, kita kalikan C inverse, kita taruh di sebelah paling kiri dari kedua ruas. Maka di sini, karena tadi, C inverse kalikan matriks C akan sama dengan matriks identitas. Matriks identitas dikalikan X akan sama dengan matriks X. Maka di sini kita akan dapat X sama dengan C inverse kalikan D. Kemudian sama seperti tadi, konsep dari inverse matriks berorto 2 kali 2. Kemudian di sini sesuai dengan pemisalan tadi, kita punya matriks C ber-entry 2, 1, 3, 2. Kemudian matriks D ber-entry 10, 2. Di sini kita diminta untuk mencari C inverse. Berarti di sini C inverse sama dengan 1 per 2 kali 2, dikurang 1, kalikan 3, kalikan matriks ber-entry 2, min 1, min 3, 2. Maka di sini akan menjadi sama dengan 1 per 4, min 3, kalikan matriks ber-entry 2, min 1, min 3, 2. Di sini 1 per 4, min 3, ini nilainya sama dengan 1 per 1, sama dengan 1. 1 adalah skalar, maka jika skalar dikalikan ke suatu matriks, entry-entry dari tiap matriks ini kita kalikan dengan 1. Berarti 1 kali 2, 1 kalikan min 1, 1 kalikan min 3, 1 kalikan 2. Maka kita akan dapat di sini C inverse sama dengan 2, min 1, min 3, 2. Kemudian di sini kita tinggal hitung X sama dengan C inverse kalikan D. Maka di sini X sama dengan 2, min 1, min 3, 2, kalikan 10, 2. Tidak lupa bahwa konsep dari perkalian matriks, perkalian antara baris dari matriks C inverse, matriks sebelah kiri, kalikan dengan kolom dari matriks D. Maka di sini akan menjadi sama dengan seperti berikut. Kita mulai dari perkalian baris ke-1 dari C inverse, kita kalikan dengan kolom ke-1 dari D. Maka di sini 2 kali 10, ditambah min 1, kalikan 2. Ini nanti akan menjadi entry-entry dari matriks baru, dari matriks X, dari matriks X baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian di sini kita mulai beranjak yang perhitungan berikutnya, yakni di sini baris ke-2 dari C inverse, kita kalikan dengan kolom ke-1 dari matriks D. Berarti di sini min 3, kalikan 10, ditambah 2, kalikan 2. Di sini kita dapat, tinggal kita hitung saja, ini berarti akan menjadi sama dengan 20 min 2, min 30 plus 4. Maka kita akan dapat di sini nilai dari X, yakni matriks ber-entry, 18 min 26. Terima kasih, sampai bertemu di soal selanjutnya.